selamat datang di channel botonamilio jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman assalamualaikum teman-teman apa kabarnya semoga tetap sehat dan semangat ya yuk kita tepuk semangat dulu ya se-ma-ngat semangat yeay nah minggu ini tema kita adalah profesi atau pekerjaan apa sih pekerjaan atau profesi itu teman-teman? nah pekerjaan atau profesi itu adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ada beberapa pekerjaan atau profesi yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus loh teman-teman nah apa saja mampat dari pekerjaan itu teman-teman? pertama bertujuan membantu orang lain yang kedua menghasilkan uang nah yang ketiga untuk menyalurkan hobi atau mencapai cita-citanya nah ayo kita lihat apa saja jenis-jenis profesi atau pekerjaan itu ya teman-teman nah yang pertama ada guru guru adalah seseorang yang bekerja mengajarkan ilmu pengetahuan kepada muridnya ada guru di sekolah ada guru mengaji dan ada guru tempat ibadah kemudian ada polisi polisi adalah orang yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan negara ada polisi lalu lintas polisi perairan dan udara serta ada polisi kehutanan nah selanjutnya teman-teman ada dokter dokter adalah orang yang mempunyai ilmu dan dengan ilmunya berusaha untuk membantu menyembuhkan orang yang sakit ada dokter umum dan ada dokter spesialis biasanya dokter itu bekerjanya di rumah sakit puskesmas atau klinik nah kemudian ada tentara tentara adalah orang yang bertugas menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara terus ada pemadam kebakaran nah pemadam kebakaran itu adalah orang yang bertugas memadamkan kebakaran jadi kalau ada kebakaran petugas pemadam kebakaran akan datang membantu kejadian kebakaran nah selanjutnya teman-teman ada penyanyi atau musisi apa itu teman-teman nah penyanyi atau musisi adalah orang yang pekerjaannya bernyanyi ataupun memainkan alat musik selanjutnya ada astronot nah astronot itu adalah orang yang bertugas pergi ke luar angkasa untuk menjalankan visi atau misi tertentu nah selanjutnya lagi ada koki atau shape nah apa itu teman-teman koki atau shape itu adalah orang yang bekerja sebagai tukang masak di restoran ataupun di rumah makan nah ayo teman-teman teman-teman coba di rumah silahkan disebutkan cita-citanya mau jadi apa ya atau nanti sudah besar pekerjaan atau profesinya pinginnya jadi apa ya iya terima kasih teman-teman teman-teman sudah menyebutkan cita-cita atau pekerjaan yang diinginkan pada saat sudah besar nanti nah sekarang coba teman-teman perhatikan di sekitar tempat tinggal teman-teman ada pekerjaan apa saja ya ya ada banyak ya teman-teman yang belum kita sebutkan sekarang bunda mau menyebutkan beberapa pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggal bunda nah yang pertama itu ada pedagang pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan memperjual belikan barang untuk memperoleh keuntungan nah pedagang ini ada yang bekerjanya atau berjualnya di pasar ada yang di rumah sendiri dan ada yang di ruko ataupun ada yang di pinggir jalan nah terus teman-teman ada lagi pekerjaan yang disebut dengan petani nah petani adalah orang yang bekerja dengan melakukan pengelolaan pemeliharaan dan pemanenan tanaman dengan tujuan hasil dari tanaman tersebut dapat dijual supaya mendapatkan keuntungan nah kemudian ada pekerja kantor pekerja kantor itu pekerja kantor itu biasanya adalah orang yang bertugas bekerja dalam mengurus administrasi atau surat menyurat yang diperlukan oleh masyarakat atau yang lainnya kemudian teman-teman ada juga cleaning service cleaning service itu adalah orang yang bertugas membersihkan ruangan ataupun yang lain-lain wow sudah banyak sekali pekerjaan yang kita sebutkan ya teman-teman nah sekarang teman-teman boleh menyebutkan lagi pekerjaan pekerjaan yang teman-teman tahu yang lainnya silahkan dilanjutkan kegiatan berceritanya ya teman-teman bersama dengan keluarga di rumah terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah bye 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 bye